Ketua fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto menilai mantan Panglima TNI Andika Perkasa lebih cocok maju sebagai calon gubernur. Pertimbangannya adalah pengalamannya sebagai mantan Panglima TNI. Menurut Utut, Andika cocok jika maju di kandang banteng yakni Jawa Tengah. Hal ini melihat potensi Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang hendak maju di Pilgub Jateng. Maka salah satu sosok yang tepat untuk menjadi kompetitornya adalah Andika. Pak Andika Panglima TNI, kalau untuk jadi wagup hemat saya nanti menurut saya gak pas lah. Kalau dia mau ya jadi gubernur, tentu beliau juga harus kalau pemain bola mulai lari-lari kecil, pemanasan gitu. Nah wilayahnya mana nanti kita cek. Sekarang ada Kadapol Jawa Tengah, Pak Lutfi mau maju gubernur. Kalau hemat saya Pak Andika bersedia, Pak Andika bisa ke Jawa Tengah. Kenapa gak Jakarta? Nanti kan semua mozaiknya, peta-petanya beda. Jawa Tengah itu pemilinya sekitar 28,5 juta. Nah kalau Pak Andika kesana, paling gak memberi rasa aman kepada kader-kader PDI perjuangan seluruh Jawa Tengah. Di sisi lain, Ketua Fraksi PKS Jai Zuli Juwani mengaku hingga pekan awal bulan Juli belum ada komunikasi antara dua partai soal duet Anis Andika. Internal PKS masih terus sekuat tenaga mengusulkan pasangan Anis Sohibul. Namun Jai Zuli tidak menampik komunikasi dengan sejumlah partai politik terus dijalin. Menurutnya komunikasi yang baik akan mampu mengubah peta politik dari segi koalisi partai hingga pasangan calon. Pusulan Pak Anis Andika, saya belum tahu dari mana siapa yang mengusulkan. Karena sampai saat ini belum ada komunikasi antara PKS dan PDI tentang format itu. Kita tahu Pak Andika orang hebat, Pak Anis orang hebat. Tetapi kan pemasangan-pemasangan itu kan harus kesepakatan politik. Bukan tiap semua orang mau langsung nggak bisa maju. Pintu komunikasi PKS terus dibuka untuk bisa membicarakan peluang majunya Anis di Pilkada Jakarta. Tim Liputan CNN Indonesia